Halo semuanya masih ingat dengan center led mini ini yang dulu pernah saya review setahun lebih sudah setahun lebih ini pemakaiannya dan sekarang baterainya mulai drop sudah tidak awet lagi tandanya seperti ini led merah menyala saat lampu dihidupkan klik lampu depan ataupun lampu coplightnya lampu samping tetap menyala ini tandanya baterai sudah lemah dan saya akan memberikan tutorial untuk mengganti baterai center led ini Oke kita mulai kita menggunakan open mint ini saya pakai test pen kita congkel di sebelah sini tempat tali ini ada cowakan kita songkel pelan-pelan sampai bergeser ini tutupnya ini yang ditempat saklarnya ini adalah modul-modul lampu sekaligus modul charger charger baterainya sekaligus modul lampu usahakan mundurnya ini modul ini tutup ini merata ya merata kebelakang keluar kalau tidak merata kita bantu sampingnya seperti ini kita conggel terus sampai ini presisi sekali terus bareng-bareng ya depan belakang semua sisi sama nanti akan terlepas dengan mudah seperti ini Oke baterainya sudah kelihatan ini adalah baterai tipe 14500 atau 14500 baterainya ukuran seperti baterai jam atau A2 yang tegangannya 3,7 volt bedanya sama baterai 1850 cuma ukurannya ya nah ini kelihatan IC nya IC modulnya sudah kelihatan ini ada dua kabel ini kabel ke baterai ini ya hitam sama biru vitamin birunya plus oke kita akan melepas kabelnya kita panasih soldir dulu ini depan ada penutupnya untuk isolator ini spon bahannya dari spon yang ada perakatnya oke soldir sudah panas kita lepas kabelnya ini di bodi baterainya tidak ada tulisan apa-apa ini toan pabrik ini baterainya kemungkinan ukurannya cuma 500 atau 700 mAh kita akan kita akan mengganti baterai dengan yang baru seperti ini ukurannya sama ya ini ukurannya 500 1500 mAh 3,7 volt oke langkah pertama sebelum disoldir kita kerik dulu kita gosok permukaan terminal positif dan negatif saya pakai cutter pakai amplas yang kasar juga bisa kita gosok secukupnya hingga membekas agar mudah disoldir oke sudah kedua terminalnya sekarang kita beri timah dulu timah akan mudah menempel jika sudah permukaan sudah tergores nah seperti ini sangat mudah menempel wah ini malah kena ini plastiknya tidak apa-apa oke lanjut kita soldir untuk terminal plusnya positifnya jangan lupa nanti dikasih selatar lagi biar tidak nempel ke bodi biar tidak korsleting untuk bagian belakangnya yang negatif tidak perlu dari sana juga tidak dikasih karena sudah tertahan oleh kabel-kabel dan jaraknya agak jauh dari modul nah sudah sebelumnya kita coba dulu nah oke hidup lampu samping hidup kita pasang isolatornya kita pasang isolatornya kita masukkan pelan-pelan tegak lurus ya jangan miring isolatornya jangan sampai nyangkut ke bodi nanti depannya malah tidak tidak terlindungi oke kita pasang lurus jangan lupa coakannya dipaskan di lubang untuk gantungan untuk yang model penjepit juga sama sama saja cuma beda gantungan sama penjepit oke hidup terang terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih